Ini sesuatu yang wajar atau enggak Pak Doktor? Wajar tidak, relatif ya. Tapi idealnya, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, harusnya mampu meningkatkan juga kualitas itu masyarakat, gitu. Itu yang... Baru terjadi kali ini atau pernah ada? Yaudah, udah tidak hanya sekarang saja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Dekan. Sahabat, Doktor Ahmadi S.E.M.M. Biasa saya sapa dengan panggilan akrab, Pak Doktor. Beliau adalah salah satu akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta. Dihormati karena banyak sekali riset sudah dilakukan tentang persoalan finance dan ekonomi. Baik di tingkat Banten, nasional maupun internasional. Pak Doktor ya. Nah, sayangnya kali ini kemungkinan besar justru forum ini akan menjadi forum pembelajaran bukan saja sebuah sesi tanya-jawab agar kita mengerti tentang bagaimana kondisi ekonomi kemiskinan dan inflasi di Banten. Gitu ya, Pak Doktor ya? Iya. Nah, terima kasih Pak Doktor sudah hadir di studio kami. Sekali lagi, kita akan coba gali dalam konteks bagaimana kita memahami dan belajar tentang situasi tersebut di Banten. Nah, Pak Doktor langsung nih bagaimana melihat tingkat perkembangan kenaikan ekonomi di Banten. Ya, terima kasih, Pak Iksan. Sebelum saya jawab ya, saya kenal Pak Iksan ini sudah lama banget ya. Saya tahu saya si Akademisi Menterta. Tapi lebih bergibar di luar sepertinya. Bergibar di luar. Tidak apa-apa. dosen yang baik kan yang mau berkolaborasi dengan masyarakat ya. Amin. Ya. Sebelum saya bicara tentang ekonomi di Banten, saya mengamati dulu kebijakan nasional dulu ya. Di tahun 2020, krisis COVID mulai ya, Maret. kemudian berlangsung sampai 2021 sampai 2022 baru akhir 2022 aturan terkait COVID cabut ya. Di rentang itu banyak perkembangan yang terjadi. Di nasional kita lihat juga di neraca perdagangan Indonesia itu justru tahun di tahun 2020 memang terburuk 21 mau bangkit. 2002 ini justru di tahun COVID tapi luar biasa perkembangannya ya. Kalau kita lihat dari beberapa setman perahli sepanjang 2022 itu bahkan berarti di akhir 2001 sepanjang 2022 itu transaksi perdagangan kita surplus. Transaksi perdagangan? Iya, neraca perdagangan kita Indonesia surplus. Itu berkah dari meningkatnya utamanya ya harga komoditas batu batu barat terutama. Itu berkah dari bukan berkah sebenarnya. Itu akibat dari salah satu adalah konflik Ukraine dengan Rusia. jadi adanya embargo segala macam oleh negara Eropa dan Amerika terhadap Rusia sehingga menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil energi terbesar juga menjadi alternatif. Di periode 2020 sampai 2022 itu ada dua kondisi yang berbeda. 2020 itu COVID mulai datang di Maret dan itu memporak-porandakan struktur ekonomi sebagai ekstremasi ekonomi juga bubar gara-gara COVID 2021 mulai bangkit 2022 ini sebagian besar di dunia mengalami masih krisis justru Indonesia bersyukur ekonominya malah tumbuh pesat di atas 5 persen itu berkah utamanya karena apa? karena ternyata di samping karena berkah dari meningkatnya harga energi karena permintaannya meningkat sebenarnya pasok hanya kurang terutama batubara itu berkah bagi Indonesia juga terakhir katanya karena konsumsi masyarakat yang luar biasa meningkat jadi ternyata di tengah krisis ini kesadaran masyarakat untuk memberanjakan uangnya di daerah itu begitu besar karena kontribusinya besar dari sisi konsumsi masyarakat itu yang menjawabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas 5 persen sementara negara lain negara maju pun yang minus kita masih tumbuh di atas 5 persen itu berkah jadi itu nah sekarang namun di sisi kemiskinan nasional itu meningkat juga sekitar kalau misalnya 26 juta jadi tingkat per ekonomi naik pertumbuhan naik kemiskinan meningkat kemiskinan juga meningkat ada apa sekarang di Banten di Banten itu meskipun saya datanya baru dapat tribulan ketiga di 2022 ekonominya kan tumbuh memang 5,71 ya 5,71 dibandingkan ya beda tipis dengan nasional di periode yang sama ya di kuartal ketiga di 2022 menurut data yang berilis dari BPS Banten ya pertumbuhannya hampir seimbang ya 5,71 sampai 52 dari sebelumnya sebelumnya kalau kita ngitung year to year itu nasional itu dari 3,51 kuartal 3 2021 menjadi 5,72 kuartal 3 2022 meningkat berpesen lumayan tajam peningkatannya hampir 2 kali lipat sementara di Banten kuartal ketiga 2021 4,51 menjadi 5,21 besar juga peningkatan pertumbuhan ekonominya tergambar dari produk kemestri butuh gitu nah sekarang dari pertumbuhan yang meningkat itu Pak Doktor sebenarnya dari pertumbuhan Banten ekonominya meningkat 5,71 mungkin bisa dijelaskan lebih detail sektor mana saja yang berkembang apakah ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Provinsi Banten atau memang ada faktor lain kalau kita lihat dari breakdownnya ya pertumbuhan ekonomi di Banten itu kan disupport dari industri terutama industri pengolahan kayak sentral industri di Jekong itu kan industri pengolahan kimia dan lain itu 30,26% disupport juga dari sektor lain perdagangan besar tamu tas dan lain itu tentu kalau bicaranya perkembangan industri pasti terdapat dari kebijakan pemerintah ya kebijakan pemerintah membesar daerah meskipun beberapa pandangan masyarakat ya itu seasing katanya kalau investasi di Indonesia itu banyak sekali apa ya biaya yang timbul karena faktor regulasi misalnya itu yang menyebabkan juga sebenarnya persen kita juga dipertaruhkan dibandingkan dengan di Vietnam di negara-negara lain makanya kan ada beberapa persen pindah ya ke negara lain di Thailand gitu kan karena faktor tadi bisa regulasi dan lain-lain itu tapi di Banten masih bagus nih bisa tumbuh 51 berarti mungkin di Banten masih kondusif buktinya itu lebih banyak didorong sektor industri industri pengolahan terutama ya di Banten kalau sektor UMKM atau home industri yang ada di Banten apakah juga terdorong meningkat nah kalau saya seharusnya kalau melihat dari geliat yang ada sekarang ini kan Anda lihat beberapa tempat ya terutama industri makanan ya seharusnya itu menjadi juga faktor pemicu yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Banten tapi dari beberapa data yang kita peroleh ini secara spesifik belum tergambar ya datanya karena ini dari industri pengolahan sampai dengan pengolahan air dan pengolahan sampah sektor UMKM tidak secara spesifik dijelaskan di sini tapi melihat dari perubahan mindset masyarakat harusnya si sektor itu menjadi faktor juga yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di Banten meskipun secara secara teori secara teori secara sejarah UKM di nasional dan di Banten kan selalu menjadi pahlawan ketika krisis perusahaan besar ambruk UKM kecuali di COVID ini ya COVID ini semua sektor kena termasuk UMKM itu secara spesifik saya belum dapat kalau di angka itu juga belum spesifik bagaimana geliat ekonomi kreatif maupun bisnis-bisnis yang berbasis online apalagi online online ini kan begitu menggeliat ya sejak COVID meningkat itu tapi saya bilang tadi di industri pengelolaannya meningkat juga kan ada beberapa industri pengelolaan yang berbitra dengan UMKM contoh misalnya ya lima plastik lima plastik ini kan masuk dari industri pengelolaan di secara hulu industri pengelolaan tapi di hilirnya kan bisa menjadi industri yang lain nah itu UMKM berperan disitu cuma di data ini memang tidak secara digambarkan jadi sebenarnya tadi saya bilang keyakinan saya UMKM juga berperan penting di dalam program ekonomi berantun karena salah satu sektor yang berkembang yang besar kontribusinya adalah industri pengelolaan ini sampai 30,26% nah kalau industri pengelolaan yang berkembang kemudian mendorong satu angka yang begitu dominan dalam pertemuan komun di Banten apa kemudian berdampak pada persoalan penyerapan tenaga kerja kemudian daya beli masyarakat dan sebagainya ya harusnya begitu perkembangannya karena kan kalau kita berbicara industri-industri kreatif UMKM kan secara umum biasanya patat karya ya bukan patat modal ya artinya kalau UMKM itu berkembang industri kreatif berkembang biasanya banyak melibatkan tenaga kerja karena biasanya bukan patat modal tapi patat karya beda dengan misalnya industri pertambangan batubara nikel ya kan timah dan lain-lain itu kan meski bersifat investasinya biasanya karena patat modal teknologi tinggi ya sedikit menyerap tenaga kerja gitu tapi kalau UMKM yang berkembang industri kreatif berkembang justru bagus karena biasanya banyak melibatkan tenaga kerja di situ di dalamnya oke itu seharusnya sih memang bisa memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat tadi larinya tuh sebarang besar bisa menopang berkurangnya kemiskinan ya di Banten gitu seharusnya itu kalau temuan Pak dokter terhadap tingginya tingkat ekonomi di Banten apakah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ya kalau saya melihat tadi data kemiskinan ekstrim di Banten hanya 4,1 juta ya kemudian data kemiskinan di Banten kalau data kemiskinan di Banten ini saya ada data di sini di September 2002 2022 ya itu tercatat sebanyak 829 829 6.6 ribu orang artinya atau sekitar 6,24% dari 6,24% ini meningkat jika dibandingkan dengan September 2021 eh ceru berkurang menurun dibandingkan dengan September 2021 karena dia angkanya 6,50 yang lebih tinggi kan tapi di September 2022 itu 6,2 turun tapi kalau kita bandingkan dengan September 2019 jauh meningkat ya kalau kita bandingkan 2019 tapi kalau kita bandingkan dengan September 2020 itu menurun apa artinya dengan peningkatan ekonomi ini peningkatan ini kemiskinan ya apa artinya ketika dibandingkan dengan peningkatan ekonomi dengan anggap kemiskinan yang disebutkan kalau kita bicaranya 2022 dibandingkan dengan 2021 ya ada penurunan peningkatan kemiskinan artinya pertumbuhan ekonominya itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya kan kemiskinan itu merupakan satu kondisi dimana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk sanitasi sekolah rumah yang layak segala macam itu ya yang paling parah sekali kalau masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak sanggup itu sudah sangat parah sekali kemiskinan tapi kalau peningkatan kemiskinan yang sekarang ini kan selama tidak bisa menurut kebutuhan hidupnya ternyata tidak hanya makan minum misalnya sanitasi juga pendidikan juga rumah yang layak juga itu juga menjadi jadi kenaikan angka ekonomi ini berpengaruh terhadap turunnya kemiskinan atau kemiskinan justru juga naik nah kalau kita lihat dari kemiskinan dari 2022 itu 6,24 ya kalau kita lihat dari 2021 turun tapi kalau dari Maret meningkat ini oke sementara kita lihat dari Maret tahun 2000 ya Maret 2022 ke September 2022 naik Maret 6,16 September 6,24 ya periode 2022 ada peningkatan tuh kita lihat dari pertumbuhan ekonomi pertumbuhan PDRP ya pertumbuhan PDRP di Banten itu kan September ini kan masuk kuartal ketiga ya itu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi ya dibandingkan dengan kuartal ketiga 2021 4,51 sementara kuartal ketiga di 2022 di Banten sebenarnya ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Banten ini tapi kemiskinan juga menaik meningkat kalau kita bandingkan secara year on year itu adalah dari 6,5 menjadi 6,4 memang turun tapi kalau kita lihat dari program dari Maret sampai September ada peningkatan di tahun 2022 artinya Pak Doktor ingin bilang terjadinya peningkatan ekonomi di Banten juga meningkatkan angka kemiskinan artinya apa itu artinya adalah bisa saja pertumbuhan ekonomi yang ada di Banten itu kurang sintifikan kurang sintifikan memberikan manfaat dari masyarakat untuk peningkatan kualitas hidupnya kenapa banyak faktor pertama adalah bisa saja investasinya bertambah ya meningkat apakah investasinya asing maupun investasi dalam negeri bertambah nanti kita cek datanya tetapi tidak memberikan penguatan para pendekat di situ kenapa bisa saja kalau asing misalnya datang dari Indonesia itu dia tidak hanya bawa uang tapi bawa juga sumber daya dari sana ya kan misalnya investasi asing dari negara mana kita bisa sebut namanya lah kalau dia bawa duit Indonesia itu dia tidak mau duit saja yang dibawa tapi orang-orang juga dibawa sekarang lagi marak di daerah Sulawesi mungkin di Banten juga atau yang di daerah Banten Semen Merah Putih itu kan investasi dari Cina itu kan dia tidak hanya bawa uang bawa juga beberapa SDM dari sana kan itu artinya mengurangi kesempatan masyarakat Indonesia atau lokal untuk bisa bekerja di situ saya coba pertegas itu salah satu saja itu satu sahabat pantat podcast mengerti meningkatnya pertemuan ekonomi di Banten itu tidak membawa manfaat secara signifikan untuk masyarakat di Banten dari data ini karena angka kemiskinan di Banten meningkat itu angka data di tahun 2022 September salah satu penyebabnya adalah karena industri investasi yang masuk dalam industri di Banten itu tidak serta-merta membuka lowongan atau penyerapan terhadap kerja yang signifikan apalagi penyebabnya Pak Doktor investasi di Banten juga mungkin syarat dengan padat modal high tech kita tahu bahwa kalau padat modal itu menggunakan teknologi tinggi menjalankan mesin itu pakai computerized pakai sistem tidak banyak yang menggunakan dari manusia itu artinya apa penggunaan alat-alat yang modern tadi akan mengurangi peran manusia saya pernah diceritakan oleh kolega saya dari tempat tinggal saya dulu kerja di pabrik kimia dia cerita dulu itu dalam satu bagian itu bisa empat orang lima orang dan satu ruang ini itu sekarang cukup satu pak dokter angka kemiskinan naik datanya tadi 6, jumlahnya 829 ribu eh 829,66 ribu orang atau 6,24% 6,24% september 2022 itu sudah termasuk angka kemiskinan ekstrim atau di luar ini belum di di breakdown ya belum di breakdown ya ya kalau misalnya tadi saya baca dari beberapa apa pemberitaan tadi ini kan tadi saya baca dari yang 4,1 itu 4,1 tadi itu orang di Bantuan mengalami kemiskinan ekstrim artinya ekstrim itu dia tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ini berita dari 17 Oktober 2022 ini bisa mewakili seandainya memang itu 829,66 itu 4,1 juta warga miskin ekstrim berarti include di dalamnya kalau saya lihat ini beritanya 17 Oktober 2022 jadi include di dalamnya adalah kemiskinan ekstrim berarti masyarakat yang tidak sanggup mempunyai kebutuhan pokoknya makan, minum sanitasi rumah yang layak pendidikan dan lain-lain ini bisa disebut paradoks nggak angka ikonomi naik tapi kemiskinan juga naik ya memang di beberapa pengamatan mengatakan ya tidak tidak selalu linier ya PDBnya meningkat atau pertumbuhan ekonomi meningkat itu otomatis akan menurunkan kemiskinan tidak linier seperti itu karena tadi saya bilang tadi investasi boleh meningkat pertumbuhan ekonomi boleh meningkat tapi lihat dulu kontennya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu terpengar oleh apa ini sesuatu yang wajar ini sesuatu yang wajar atau nggak Pak Doktor wajar tidak relatif ya tapi idealnya kalau pertumbuhan ekonomi meningkat harusnya mampu meningkatkan juga kualitas itu masyarakat gitu itu yang baru terjadi kali ini atau pernah ada yaudah udah tidak hanya sekarang saja sebenarnya tidak hanya sekarang saja Pak Doktor punya komparasi data dari beberapa informasi yang saya terima saya ternyata belum menjelaskan tapi memang selalu begitu tidak harus tidak linier tidak harus selalu linier karena kecuali begini pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri padat karya ya seperti misalnya industri sepatu TPT teksi profeksi itu karena banyak memiliki kekerja kemungkinan bisa bisa mendongkrak bisa mengulai kemiskinan karena banyak orang berpenghasilan karena kemiskinan itu karena orang tidak berpenghasilan sementara makan harus ya kan sekolah harus punya rumah juga harus itu masyarakat karena tidak punya penghasilan untuk punya penghasilan harus kerja harus yang nerima nah kalau penduduk ekonomi itu ditopang oleh investasi tapi padat modal otomatis akan sedikit sekali Pak Doktor punya data atau temuan sebaran investasi di 8 kebupuat yang kota mana yang paling saya datanya sehingga lengkap ya tapi saya mau jelaskan aja bahwa ini juga mungkin karena faktor inflasi juga bisa kalau data berapa jumlah komisnya saya gak punya data yang lengkap itu tadi kan kedua juga karena inflasi ya boleh saya jelaskan ya boleh inflasi ini kan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat ya ya kan ya inflasi di kita di di Desember itu 4,56 year on year ingat ya inflasi itu sebesar kecil apapun dia akan mengurangi dia beli kita itu kan menyebabkan masyarakat yang berpenghasilnya gak nambah tapi inflasinya meningkat otomatis mengurangi kalau data terakhir inflasi di Banten berapa Pak Doktor? ini di Banten itu di Banten itu 4,56% di Desember 2022 year on year berarti kalau kita pandikan Desember 2001 ke Desember 2022 itu 4,56% pertanyaannya kontributor kontributor terbesar dari BNI mana kita lihat sini itu kota Serang itu tertinggi 7,22% kota Serang Pate Culegon cuma 4,86 di Desember 2022 kota Tangerang itu 4,56 Serang kota Serang tertinggi nah pertanyaannya itu penyebabnya apa atau dari unsur mana ternyata sini dari kelopok transportasi 2,46% wajar karena kan kita naik harga BBM naik ya berkali-kali waktu itu sehingga kalau harga BBM naik bukan hanya transportasi yang naik awal transportasi naik tapi kan akan merempet ke yang lain dari data ini transportasi naik 2,46% masuk naik-naik ke kelompok makanan dan minuman 2,16% sampai beras telur ayam itu gara-gara kebijakan satu saja yang terjadi selama periode 2,122 kenaikan BBM itu menyebabkan inflasi kalau angka inflasi nasional berapa Pak Rok? inflasinya itu sampai Desember ya di angka 5,5% di atas 5% ini nasional jadi di bawah di atas 5% di bawah nasional enggak nasional iya kalau Banten Desember 4,56 nasional di atas 5% masih di bawah tetap walaupun di bawah inflasi itu akan mengurangi dari beli masyarakat kembangan ekonomi berkurang dengan pendapatan yang meningkat dengan angka itu masih dianggap wajar uang di Amerika saja sampai di atas 7% nah sekarang Pak Doktor dari tingkat ekonomi yang naik kemudian tidak membawa manfaat pada masyarakat bukan tidak mau tidak mau kurang kurang pada masyarakat karena tingkat kemiskinan naik dan dengan angka inflasi di bawah nasional 4,56 apa yang bisa digambarkan oleh Pak Doktor tentang kondisi ekonomi dan keberdayaan masyarakatnya ya pertumbuhan ekonomi inflasi dan tingkat kemiskinan tadi ya pertumbuhan tanpa inflasi tidak mungkin pertumbuhan tanpa inflasi tidak mungkin biasanya karena untuk tumbuh itu harus ada investasi harus ada konsumsi ya kan harus ada pengeluaran pemerintah ya kan harus ada ekspor ekspor impor neto itu kan itu unsur dari produk nomi sekutu ya dari perumat ekonomi kalau ada belanja otomatis kita kan masuk demand supply kalau supplynya berkurang permintaannya tetap saja otomatis akan mendekatkan harga itu demi inflasi gitu ya jadi inflasi selalu ada selama ada pertumbuhan nah melihat kondisi yang ada tadi ekonominya meningkat pertumbuhan 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 ekonomi meningkat tapi inflasi di bawah rata nasional kemiskinan menaik artinya apa ya sudah kondisi di bandan ini adalah kejumpulannya pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu membanggakan dari sisi merupakan keberhasilan pemerintah dari sisi itu apalagi dengan inflasi di bawah inflasi nasional cuma kemiskinan ini tidak signifikan artinya pertumbuhan ekonomi yang bagus inflasi yang di bawah nasional itu semua prestasinya karena ujungnya tidak kurang signifikan meningkatkan kualitas di masyarakat itu seharusnya pendumbuhan ekonomi yang meningkat inflasi yang di bawah nasional itu bisa menjadi kekuatan bagi bandan untuk bisa juga mengurangi tingkat kemiskinan nah ini kan tidak bukan berarti tidak berdampak ya berdampak cuma tidak signifikan pertanyaannya kenapa terjadi tadi saya bilang tadi kalau mau pertumbuhan itu inflasi itu dapat mengurangi kemiskinan masyarakat ya pertumbuhannya harus berasal dari kalau mau investasi investasi yang padat karya satu sehingga masyarakat yang tidak kesempatan masyarakat untuk bekerja tinggi karena dengan bekerja menghasilkan pendapatan bisa menukupi kehidupannya kemudian masyarakat juga harus diberdayakan gitu ya karena bisa saja masyarakat kita itu kan kurang produktif bisa saja maka sektor entrepreneurship-nya kerusahaan itu harus digalakan gitu kan kita bisa beda ya orang yang pendapatnya pas-pasan tapi kalau punya usaha kita bisa lihat tuh akan jauh berbeda dengan mereka yang sudah miskin gak punya usaha gitu ini untuk menurut kehidupan hidup saja maka pendidikan kewirausahaan harus digalakan oleh masyarakat karena gak bisa masyarakat itu yang miskin dibantu ya ada tadi apa namanya program-program pemerintah itu yang suka cair bantuan tunai itu ya tiga bulan dikasihkan habis harusnya mulai di pikirkan tidak hanya bantuan tunai untuk makan tapi bantuan tunai untuk masyarakat dilatih untuk berbirausaha sehingga meskipun sedikit modal kecil tapi bisa berputar minimal bisa mencukupi kebutuhan rutin makan minum saja dulu jangan gak mendesaknya gitu itu perlu berlaku itu terus memang perlu kesadaran perlu effort dari pemerintah jangan juga ada semasa kader jangan sampai masyarakat senang menunggu menunggu berarti cair iya kan sekarang kalau saya lihat sih seperti itu kelihatannya memang tidak semua iya gitu dan Pak Doktor jadi kalau mau disimpulkan dari sesi saya coba belajar dengan Pak Doktor ini walaupun tingkat ekonomi di Banten meningkat kemiskinan tetap tinggi artinya investasi yang ada di Banten itu tidak signifikan memberikan manfaat untuk masyarakat betul Pak diduga begitu diduga begitu oke sahabat kita akhiri dan saya berharap Pak Doktor tidak sekali ini saja datang di studio kami karena tentu saja kita semua kita semua butuh pencerahan tentang bagaimana situasi ekonomi di Banten dan satu lagi sahabat jangan lupa kita doakan Pak Doktor Rahmadi segera mendapatkan gelar profesornya dan menjadi salah satu guru besar di Untirta masih berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati